Kalau saya kembali kepada ini. Jadi pada pernyataan mengenai apa yang kita sebut sebagai satu hal yang mungkin butuh revisi undang-undang. Jadi tadi yang Pak Subuh dan Pak Eduard katakan memang daerah sudah mempunyai fungsi di BPJS. Tapi tadi kembali pada satu pertanyaan besar yang ketika bicara melalui defisit itu tanggung jawab di bawah siapa. Nah ini yang menariknya, ketika terjadi informasi yang juga tidak bisa dibaca oleh daerah itu akibatnya kita tidak tahu daerah mana tadi, yang surplus dan defisit tadi. Nah ini memang jadi perdebatan yang mungkin ada mashab ya. Mashab yang menyatakan ini tidak boleh dilihat per daerah. Tapi ada saya pengantut mashab yang harus dilihat di daerah karena keadilan tadi. Ini jalan-jalan defisit yang ada itu memang habis untuk daerah-daerah yang di Jawa. Nah ini yang menarik. Sehingga tidak sempat lagi untuk nanti masuk ke kompensasi. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti akan kita masukkan dalam mungkin daftar isian masalah. Oke ada komentar? Belum? Pak Kairul silahkan kalau ada. Belum ada komentar lainnya. Pak Kairul? Oh ini ada pertanyaan nih. Bagaimana kalau urusan pendidikan dan kesetan dikembalikan menjadi urusan pindah pusat saja? Tauriskan kalau diserahkan ke daerah. Wow. Ini agak meleset dari tema kita ya. Tapi enggak apa, kita coba dulu. Pak Edward, bagaimana Pak Edward komentarnya mengenai pertanyaannya? Artinya pusat semuanya, ngurus. Karena BPJS ini memang pusat yang sangat berperan ya, APBN yang sangat berperan. Saya kira gini Pak, kita sudah banyak juga berdiskusi tentang peraturan perundang-undangan yang memang kita harus punya time limit kapan kita harus selesaikan. Karena bermula dari suatu aturan-aturan yang saya kira pada saat ini kita akan sulit melakukan implementasi terhadap undang-undang tersebut. Apalagi dengan perkembangan pada saat ini Pak Laksono ya, begitu dinamisnya daerah, terus terang saja, begitu dinamisnya daerah dengan berbagai macam kepemimpinan ya, kembali lagi kepada leadership, saya kira sudah saatnya kita melakukan upaya-upaya yang lebih progresif lagi dalam menata peraturan. Tadi saya tanya, kita mau omnibus law atau mau revisi? Kalau omnibus law di bidang kesehatan sudah ada, tetapi kalau kita ada undang-undang SJSN 2004, undang-undang praktek kedokteran di situ nyangkut juga atau kita keluarkan. Ada undang-undang rumah sakit 2009, undang-undang kesehatan, ada undang-undang BPJS. Itu kalau kita melihat secara bersama-sama, kita bisa jadikan suatu undang-undang yang terintegrasi, saya kira akan lebih semut lagi ya, lebih bagus lagi. Memang, nanti dari sisi kesimpulan diskusi kita ini, kita bisa memilih beberapa pilihan yang bisa kita lakukan. Jadi speed management-nya itu jelas, kita mau kemana, berlarinya kemana, arahnya kemana, sehingga bisa benar-benar kita rasakan bahwa adanya suatu perubahan. Saya kira itu Pak Sonokro. Ya, maaf. Tapi kalau saya tanya Pak, omnibus lawnya kesehatan jadi Pak ya? Jadi, tapi dari sektor industri, Pak. Industri obat-obatan dan agak-agak. Lebih karena ketenaga kerjaan, eh maaf, menciptakan peluang ekonomi ya. Ya, peluang ekonomi. Ya, oke. Sekarang kembali ke ini ya, pertanyaan yang sangat mendasar itu, kita konkretnya aja ya. Mbak Tari ya, tadi yang dimaksud dengan pasal yang perlu diubah itu tadi, pasal yang menyangkut mengenai ketelibatan daerah dalam menanggung defisitnya. Bisa diterangkan, Mbak Tari ya. Apakah ini nanti, karena di akhir pertemuan minggu ketujuh nanti ya, kita akan mempunyai list semacam dim tadi ya, daftar isian masalah ya. Coba, mungkin biar lebih jelas lagi operasionalisasinya apa. Oh iya, baik. Terima kasih Prof. Laksono dan Pak Subuh. Kalau misalnya kami mengidentifikasi dari undang-undang SJSN, itu ada di pasal 19, kalau saya tidak salah, yang menyebutkan hanya iuran itu ditanggung oleh pemerintah daerah. Kemudian kalau misalnya kita, nah di situ itu kan iuran ditanggung oleh pemerintah daerah. Kemudian definisi iuran adalah diutamakan untuk PBI, peserta penerima bantuan iuran. PBI kemudian didefinisikan sebagai orang tidak mampu dan fakir miskin. Tapi Pak, implementasinya itu seperti di pergubnya DKI Jakarta, itu mendefinisikan begini, setiap orang yang memiliki KK atau KTP berdomisili di DKI Jakarta dan bersedia untuk mendapat pelayanan kesehatan kelas 3, itu akan menjadi peserta PBI, APBD. Sekilas saya lihat ini bagus, artinya pemerintah daerah tersebut mendukung kepesertaan dari program JKN itu sendiri. Tetapi kenyataannya di lapangan, banyak sekali masyarakat di DKI Jakarta yang seharusnya tadi mengiur, karena sekali lagi semangat dari undang-undang SJSN ini kan memobilisasi dana publik, di mana dana publik ini yang nantinya akan digunakan apabila terjadi krisis-krisis seperti di negara-negara yang lain. Tetapi dengan dibawahnya perda tersebut, ini bisa menjadi bentukan bahwa dimanfaatkan oleh daerah dengan fiskal tinggi untuk kepemimpinannya menggratiskan pelayanan kesehatan yang seharusnya kita bisa dapat dana yang optimal dari penduduk di wilayah yang fiskalnya tinggi tersebut. Dan itu berarti beban defisinya ada di pusat lagi, dilempar ke pusat. Karena PBI, APBD itu juga kelompok yang defisit. Oke, kemudian yang kedua mengenai tanggung jawab defisit pada APBN. Nah ini menarik, ini juga perlu dilihat apakah perlu direvisi. Artinya kalau tidak, ini contoh konkretnya ya, misalnya di Yogyakarta. Ketika ada defisit taulah 1 triliun ya setiap tahun di Yogyakarta. Nah, pertanyaan menarik apakah Pemprov Yogyakarta ini ikut membayar tidak nih? Defisit BPJS ini. Sekarang ini belum ya, karena aturannya memang tidak seperti itu. Nah ini Pak, ini hal-hal yang nanti kita akan coba kumpulkan untuk menjadi satu masukan kepada DPR atau pemerintah mengenai hal-hal yang perlu direvisi di undang-undang. Begitu Pak, Pak Subuh ya. Oke, siapa? Pak Edward, ya? Ya, Pak Edward sudah gabung ya? Pak Edward sudah gabung? Ada komentar, Pak, mengenai kalau disentralisasi lagi gimana, Pak? Kesehatan, Pak? Silahkan. Belum bisa, belum bisa di-unmute ya? Apa? Ada yang terangkan siapa? Ya, silahkan ya, angkat tangan siapa? Oh, Pak Santos Waji, silahkan Pak Santos Waji. Ya, silahkan Pak Santos Waji. Terima kasih, Prof. Ini terkait dengan defisit yang daerah ya, ada ketidakadilan. Mungkin itu memang karena BPJS ini kan basisnya klaim penyakit, Prof. Jadi, kalau diagnosis itu tidak muncul di sebuah wilayah yang tidak akan ada klaim situ. Nah, kita tahu bahwa seluruh tenaga ahli super spesialis kan berkumpul di Jawa, di kota-kota besar ya. Nah, di luar daerah tidak akan mungkin terjadi, misalnya di NTT tidak ada klaim pasang ring jantung kan tidak mungkin ada, karena tidak ada dokternya di sana. Jadi, ini terkait dengan pemerataan juga, apa, tenaga-tenaga ahli itu. Jadi, BPJS bisa merata, bisa diakses seluruh masyarakat secara adil kalau tenaga ahlinya juga merata. Jadi, orang-orang yang TTT tidak perlu jauh-jauh harus ke Jakarta untuk operasi jantung, misalnya. Mungkin operasinya dijamin BPJS, tapi ke Jakartanya siapa yang dijamin perangkat keomodasinya? Nah, ini menurut saya hal yang perlu dibuatkan dalam BPJS, jadi harus memang harus sinergi dengan KMNKES, mungkin itu saya. Jadi, ada pemerataan tenaga-tenaga ahli sehingga semua orang di daerah, di provinsi bisa mengakses pelayanan sesuai dengan kebutuhannya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan jaminan, kalau mungkin banyak pendekatan memang di CSISN, yang menurut saya, basis wilayah pusinya masih perjelas. Kalau kita berangkat dari pembukaan undang-undang rasa paham, jelas bahwa seluruh warga negara itu ditanggung negara, tidak ada kaya miskin. Jadi, negara memang berkewajiban melindungi warga negara. Jadi, kalau jaminan sosial itu kayak yang dikatakan tadi di DKI, mungkin dia menggunakan itu dari seluruh warga negara, warga DKI yang bersedia di kelas 3, dijamin oleh pemerintah daerah, DPI-nya. Jadi, dianggap dibayar pemerintah, itu jaminan sosial dari DKI. Di Jogja, di Kodjia, kelihatannya juga begitu, dari seluruh warga kota dibayari semua PPI, jadi dia didaftarkan sebagai PPI daerah. Nah, ini mungkin berbeda tadi dengan PPI yang dimaksud, karena mereka menggunakan pasal 29, makin mungkin dana terlantar di belah-belah negara. Nah, ini antara basis filosofisnya harus dipertegas, apakah mau pakai pembukaan atau mau pakai pasal-pasal udang dasar yang terkait dengan santunan orang-orang miskin itu. Kalau yang dipakai kelihatannya orang miskin yang itu. Tapi kalau mau negara, ya seluruh warga negara, itu menurut saya begitu. Ya, oke. Makasih, Pak Zee. Oke. Ya, jadi ini memang seperti gambarnya buah apel tadi ya, pohon apel tadi ya. Ini memang seperti ini, ketidakadilan yang terjadi. Dan kami, UG, memang ideologinya untuk pro yang terpencil ya, atau yang tadi terpinggirkan, Pak. Oke, ya. Makasih, Pak Zee, ini menekankan mengenai situasinya ini. Ya, waktunya ya, kita sudah harus pindah ke, nanti bisa kita sambung lagi. Terima kasih telah menonton!